Pemirsa jelang lebaran arus mudik di sejumlah pelabuhan di kota Kuala Tungkal mulai mengalami peningkatan. Bahkan peningkatan pada hamin 3 jelang lebaran ini mencapai 50% dan diprediksi akan kembali ramai hingga hamin 1 jelang lebaran. 19 Abdel 2023 merupakan awal cuti bersama bagi para pegawai maupun karyawan di seluruh Indonesia. Tak hayal pada hari ini dimanfaatkan masyarakat untuk mudik ke kampung halaman. Terkhusus di jalur laut sendiri, aktivitas di sejumlah pelabuhan mulai mengalami peningkatan. Sebab momen hari ini dimanfaatkan masyarakat untuk mudik lebih awal atau pada hamin 3 jelang lebaran. Selain belum terlalu ramai atau membeludak, tiket berbagai tujuan pun mudah didapatkan jika melakukan mudik lebih awal. Peningkatan penumpang ini pun dibenarkan langsung oleh agen loket kapal Speedfoot Amiruddin. Menurutnya lonjakan penumpang mulai terjadi sejak hari ini. Sedangkan untuk kapal Speedfoot di agennya sendiri dipastikan tetap standby dan melayani penumpang berbagai tujuan antar kabupaten. Ini sudah 4 hari lumayan lah. Ada peningkatan lah. Berarti dari hari biasa peningkatan berapa persen nih bang kalau kita lihat? Itu bisa selalu ya. Hampir 50-an juga ada ya? Ini rata-rata tujuan kita kemana nih? Kita ke Pulau Ijang. Kalau untuk kapal sendiri standby lah terus bang ya? Ada, ada penambahan armada. Terkait hal ini, Koordinator Pelabuhan Sungai LLASTP Miki Armalina membenarkan bahwa libur cuci bersama hari ini aktivitas penumpang mulai meningkat. Bahkan telah terjadi sejak kemarin. Meski demikian, para agen pelayaran diminta untuk tetap safety peralatan perlayar, yakni tetap sediakan pelampung, life jacket, dan life boy. Alhamdulillah, HAMIN 3 ini sudah ada peningkatan. Yang semula mungkin penumpangnya masih standar, sekarang sudah ada lonjakan. Contohnya kayak model tujian seperti biasa, tembilahan, batam, terus ke antar kabupaten juga sudah mulai peningkatan. Angkutan pedesaan juga sudah mulai peningkatan. Mungkin karena sudah mulai libur kan? Pegawai juga sudah mulai libur, atau momennya bisa balik kampung, atau bertemu keluarga. Jadi, memanfaatkan pelabuhan last step untuk jalur transportasi. Sementara Kepala Pos Pelayanan 1 Pelabuhan LLASTP Ibda Sunardi mengatakan, sejak dibukanya hari pertama Pos Pelayanan 1 di Pelabuhan LLASTP, hingga saat ini pun masih berjalan aman dan kondusif. Selain itu, Sunardi mengimpul bagi masyarakat untuk tetap menjaga barang bawaan mereka, dan tidak menggunakan perhiasan mencolok, guna antisipasi agar tidak terjadi kejahatan di pelabuhan. Yang kami lakukan di sini, itu memberikan ilmuwan kepada pelabuhan, agar tetap dibaluan kepada dan mengharapkan jangan sampai barang-barangnya terdakal, ataupun memakai perhiasan perhiasan perhiasan. Kegiatan aktivitas masyarakat Kuala Tunggal, baik dia menyambut tamu atau keluarga dari Kepulauan Tekan Baru, ataupun Kepulauan Tekan Baru, ataupun masyarakat kota Kuala Tunggal yang memperkenalkan keluarga. Surya Kurniawan, JAK TV, Melaporka. Surya Kurniawan, JAK TV, Melaporka.